Intro Kejaksaan Negeri Buleleng akhirnya menetapkan tersangka kasus penyelewangan aset sekaligus pengelolaan keuangan LPD Anturan dan LPD Tamblang. Untuk LPD Anturan, Kejari Buleleng menetapkan NAW sebagai tersangka yang tak lain adalah ketua LPD Anturan. Begitu pula dengan LPD Tamblang, KR ditetapkan sebagai tersangka. Di konfirmasi selasa 23 November, Kasih Intel Kejari Buleleng, Ana Agung Nurah Jaya Lantara mengatakan sebanyak 16 orang saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut. Dari pemeriksaan saksi-saksi, penyidik menemukan adanya kredit nasabah yang telah lunas. Namun nama mereka masih tercatat sebagai nasabah yang memiliki kredit di LPD. Sebanyak 6 orang pengurus LPD Anturan dan 2 orang saksi dari LP LPD Buleleng juga turut diperiksa Kejari Buleleng. Puluhan dokumen berupa biliet giro juga telah disita, termasuk sejumlah rekening bank serta 12 sertifikat tanah kapling. Satu unit mobil juga turut disita yang sebelumnya menjadi aset LPD. Sebelumnya LPD Anturan mengalami kredit macet hingga 43,7 miliar rupiah. Hal itu menyebabkan LPD tidak bisa mencairkan dana kepada para nasabahnya. Diketahui LPD Anturan memiliki aset sebesar 200 miliar rupiah lebih. Sebagian besar asetnya diberikan kepada debitur sebagai piutang. Namun sayang, para debitur yang dominan adalah pelaku pariwisata, kesulitan membayar kreditnya karena imbas COVID-19. Berdasarkan data LPD Anturan, kredit macet mencapai 43,7 miliar rupiah dengan jumlah debitur mencapai 1.464 orang. Sementara yang diragukan mencapai 1,94 miliar rupiah dari 56 debitur. Kredit dengan kategori kurang lancar mencapai 150 miliar rupiah lebih dengan jumlah debitur 155 orang. Hal yang sama juga menimpa LPD Tamblang, Kejari Bulaleng Jaya Lantara, menyebut, KR selaku ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menggelapkan dana senilai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa dokumen kredit, dokumen pendirian LPD, serta laporan keuangan tahunan. Disinggung adanya tersangka lain dalam dua perkara tersebut, Jaya Lantara pun mengaku akan melakukan penyidikan lanjutan untuk penelusuran. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!